Ini betulnya salah ya Halo sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, Anda punya kendaraan, motor, lobi, perahu, jet ski, ehehe Kali ini Ganjar Channel akan memberikan sebuah tayangan edukasi seputar pajak kendaraan bermotor nih sahabat Sahabat, kalian pernah membayar pajak kendaraan bermotor dong? Yang punya kendaraan pasti sudah paham Dimana setiap tahunnya kita diwajibkan bayar pajak kendaraan kita Terlepas dari semua itu Apakah kalian sudah tahu untuk apa kita harus bayar pajak tersebut? Dan digunakan untuk apa dananya oleh pemerintah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangannya ya sahabat Sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut Maka pemerintah daerah memerlukan dana dari dalam negeri berupa pajak Jika kita melihat pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda Beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat Dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya Yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu Menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya Menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen Serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Nah lho berarti perahu pun ternyata harus bayar pajak ya sahabat Lanjut Atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor Maka masyarakat dikenai pajak berupa pajak kendaraan bermotor Atau disebut dengan istilah PKB Sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada PKB atau yang disebut dengan pajak kendaraan bermotor Merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi Dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah Dan juga pembangunan di daerah Sahabat Ada lima manfaat PKB bagi daerah Lima manfaat tersebut adalah Yang pertama merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Yang kedua berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah Yang ketiga berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan Serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum Sahabat Yang keempat Membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota Yang terakhir Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi para wajib pajak Jangan mengikuti orang yang salah Jangan mengikuti orang yang salah ya 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 Ini karena aku harus cek risik untuk bikin surat SDNK baru lagi Bikin SDNK baru lagi Jadi di perkas ini itu ada Nah kayak gini Jadi ada fotokopi KTP, fotokopi SDNK, BPKB yang asli, fotokopi BPKB Sama surat kehilangan dari kepolisian Nah Terus habis itu dikasih map Baru Terus antri Surat bantuan itu mas Cek fisik SDNK nya hilang Dari Loket Akan disempel kayak gini nih Untuk kek fisik jantuan Untuk pesennya Yang bakal dapat formulir kayak gini Setelah dapat formulir kayak gini Kita isi dulu Baru dibawa Untuk kayak seks sebelah sana Kita isi dulu ya Kita isi dulu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih 10% Hasil penerimaan PKB Termasuk di dalamnya Yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten Kota Dialokasikan Untuk pembangunan Dan Atau pemeliharaan jalan Serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum Sebagai masyarakat Mari kita lebih taat dalam membayar pajak kendaraan yang kita miliki ya sahabat Jangan lupa Di subscribe channelnya ya sahabat Karena Subscribe itu gratis dan tidak ada biaya pajaknya Terima kasih